Halo teman-teman semua, kali ini aku lagi ada di Jakarta Escape nih. Aku pengen lihat si guna bangkai raksasa itu tuh. Aku dari kemarin tuh sebenernya udah liat ya bangkainnya dari proses awal sebelum mekar, lalu layu dan juga proses polinasinya. Nah yuk teman-teman liat kafe ini. Dan ini sekarang kok posisinya lagi ada di Busy Cafe nih. Busy Cafe ini tempatnya Pak Renal Kasali bikin podcast. Dan teman-teman kalau penasaran ini lokasinya dimana, ini ada di Jakarta Escape atau Rumah Pembahan. Teman-teman bisa cek Instagramnya Jakarta Escape atau di Google juga ada lokasinya itu di Bekasi di daerah Jatiwana teman-teman. Dan yuk ikutin cerita aku kemarin ngeliat si bunga bangkai itu. Ini aku datang kesini jam berapa ya jam? Tujuan 7.30 lah teman-teman. Lalu lagi di daerah tuh ada yang mekar. Bunga bangkai Amor Popalus Titanum. Ini gak yang terlalu besar karena yang besar tuh misalnya di dalam lantai. Liat, dia belum mekar. Dan yang mekar yang kecil dan ini, kalau teman-teman kesini datang langsung kayak aku ini baunya udah lumayan kecium. Bunga bangkai teman-teman. Bunga bangkai teman-teman. Bunga bangkai teman-teman. Bunga bangkai teman-teman bisa lihat area atasnya yang tingginya. Itu namanya spedix. Ini nih. Tinggi ini nih. Itu namanya spedix. Dan itulah yang mengeluarkan baunya untuk menarik sanggah. Untuk membantu si serbuk sarinya nempel ke putik sari. Cuma tujuh tahun sekali bunga bangkai ini. Teman-teman. Bisa kurang, bisa lebih dari tujuh tahun itu. Teman-teman bisa lihat di sana. Itu ada pohon yang sudah mati tuh. Itu pohonnya seperti itu kalau dia layu. Dan pohon itu faktanya nih. Coba lihat di sebelah sini. Ini pohon, itu cuma satu lay daun. Jadi sampai bawah itu, dari yang ketahuan aku, satu semuanya itu bisa berpresentasi. Jadi itulah mengapa mereka bisa menemukan undinya gitu. Nah bunga bangkai ini muncul hanya untuk sistem reproduksinya. dan kalau di bagian dalam, nanti kalau misal aku boleh shot, itu nanti ada bunga jantan dan bunga betina di bawah bagian si spedisnya itu. Dan teman-teman bisa lihat ini bagian yang merah. Ini namanya spade. Ini nih yang merah-merah ini, yang kayak daun ini. yang dia membeli ke warna merah gelap itu berfungsi untuk seperti daging. Jadi hewan-hewan seanggalala semacamnya itu, mengatakan itu daging busuk. Sebenarnya itu adalah bunga. Dan mereka akan masuk ke bawah, buat membantu penyerbukaan agama. Nah profil ini, sosok ini, itu adalah seorang penggemar dan pemerhati bunga bangkai raksasa. Hari ini saya kedatangan Asda Najib. Betul kak? Betul. Benernya umur kamu 12 tahun? Betul kak, 12 tahun. Kalau aku sih kak, udah 4 kali. Pada tahun 2016, 2 kali. Lalu pada tahun 2017, kali dan sekarang, 2024. Jadi ini adalah kunjungan keempat? Betul kak. Dari kamu umur 4 tahun? Betul. Dan sekarang 12 tahun? 12 tahun. Luar biasa dong, tutup tangan dong, luar biasa. Itu lah kekayaan. Kaya itu bukan banyak duit. Kekayaan kan? Kita jaga apa? Pus. Ya kemarin beker hari Senin sore ya. Sekarang udah Rabu sore. Jadi itu udah 2 harian. Nanti dia bakal kuncup. Spedixnya bakal jatoh. Dan disana kan ada yang besar tuh. Yang si raksasa. Kalau kata aku disini itu sebenernya bisa dibolongin teman-teman. Nanti diambil si sore buksarnya. Di tempat khusus. Taruh di freezer. Lalu. Itu bisa disimpan. Sampai. Beberapa. Tahun. Kalau nggak salah. Nanti kalau itu mekar teman-teman. Itu. Bisa sore buksarnya ditaruh. Cuma. Sayangnya ini dari. Tim. Jakarta Escape. Masih belum. Melakukan. Pengambilan si sore buksarnya. Karena ini kalau menurut aku. Bener-bener. Suatu kesempatan. Dua. Bunga. Angkar dalam. Satu. Pernyode. Atau. Nggak jauh lah. Cuma beda. Seminggu. Atau dua minggu itu. Si. Apa namanya tuh. Si jantan ya. Si serbuk sarinya. Masih bisa bertahan. Kalau di freezer. Dan. Kalau menurut aku. Eh. Pengetahuan aku. Dia. Nggak bisa. Menyerbuki dirinya sendiri teman-teman. Jadi kalau misal. Serbuk sarinya jatuh ke. Pangkal. Apa. Putik sarinya. Dia sendiri. Itu nggak akan jadi. Akan busuk. Namun kalau ini. Serbuk sarinya. Jatuh ke tempat yang lain. Jadi dari satu bunga berbeda. Ke berbunga. Ke bunga yang berbeda lainnya. Itu bakal berhasil teman-teman. Tapi. Belom tentu berhasil. Ada beberapa kasus. Yang isi buahnya itu. Nggak ada bikinnya. Jadi nggak bisa ditanam. Teman-teman. Dan kalau di hutan. Seperti yang kemarin. Ke Adam bilang. Penyebarannya. Itu melalui. Burung tau kan. Dalam bahasa Inggris. Atau bahasa Indonesia. Burung rangkok. Ini teman-teman. Dia udah mulai layu. Mungkin nanti kalau yang. Far mekar. Ini akan udah. Jatuh sepedisnya. Dan udah. Layu. Dan aku berharap. Semoga tim Jakarta ESCAP bisa. Segera ngambil serbuksarnya. Disimpan. Untuk. Kemudian dipakai. Si raksasa itu. Teman-teman. Ini. Seperti biasa. Belakangku udah. Amor populasi tanum lagi. Dan sekarang. Udah. Di. Mau diambil. Untuk pengawetan. Dan sini teman-teman. Lihat deh. Sini udah dibolongin. Di bagian. Apa ini kan. Speednya nih. Di sini. Di bawahnya udah dibolongin. Jadi. Pake cutter steril. Dibuka. Terus sampel-sampelnya. Diambil teman-teman. Jadi. Yang diawetkan tuh. Ada dua. Si jantan. Sama si betinanya juga. Ini betinanya. Aku ada nih. Aku ada sampelnya. Tapi ini bukan yang. Sterilnya. Ini yang. Jatuh-jatuh. Tadi ke tanah. Terus. Ini juga. Kalau teman-teman lihat. Si. Palus. Atau spediksi ini. Udah jatuh. Teman-teman. Artinya. Dia udah layu. Dan kalau dilihat di dalam. Itu. Si jantannya juga udah jatuh semua. Karena emang. Udah. Masanya udah. Buat si jantannya keluar. Sudah lewat teman-teman. Dan pada udah jatuh. Dan udah. Apa ya. Udah kotor. Dan. Udah. Nggak bisa diambil lagi lah. Dan. Fungsi dari si. Pengawetan ini juga bisa untuk. Nanti disilangkan dengan bunga lain. Atau misalkan. Untuk dijadikan. Bahan eh. Apa namanya. Penelitian. Atau eksperimen. Di rumah. Perubahan ini. Atau Jakarta Escape. Namanya sekarang. Teman-teman. Tujuannya ini untuk. Eee. Nanti kalau misalkan. Tidak terlalu lama. Di. Awetkan. Bisa untuk. Dipakai bunga lain. Eee. Disilangkan. Maksudnya disilangkan dengan bunga lain. Si jantannya. Atau. Bisa juga untuk menjadi bahan. Penelitian dari. Jakarta Escape ini ya kak ya. Iya. Benar. Mau izin dong. Ini kayak. Oh iya. Mau nanya. Tentang. Teman-teman. Sekarang aku udah sama. Kansiska. Kansiska. Nah Kansiska ini yang salah satu yang. Disini ya kak. Yang jaga sini ya kak. Ya. Salah satu menti di Jakarta Escape. Menti di Jakarta Escape. Nah kak. Aku pengen tanya nih. Tadi. Si. Amor Pupalus itu kan. Diambil. Iya. Diawet kan. Apakah di Indonesia itu sendiri sudah banyak? Kalau di Indonesia sih masih sedikit ya. Masih sedikit. Karena kebanyakan yang sudah melakukan. Berani untuk melakukan pembukaan. Untuk polinesiannya baru di luar negeri. Baru di luar negeri. Iya. Berarti ini salah satu pertama dong kak. Kalau pertama kayaknya mungkin ada. Tapi nggak dipublish ya. Oh nggak dipublish ya. Gitu. Nadi beruntung nih. Oh iya. Iya. Kecil-kecil udah ada ilmu untuk polinesian. Iya kak. Aku juga pengen nanya nih. Tadi tekniknya kira-kira gimana ya. Jadi pertama kita melakukan pembukaan. Pembukaan. Kita pakai pisau cutter steril. Baru dari situ kita ambil bagian di serbuk sarinya tersendiri. Di beneng sarinya tersendiri. Di bagian putihnya juga tersendiri gitu. Jadi kita mau melakukan pengawetan. Yang nantinya kita berharap bisa melakukan polinesian pada bunga lain. Nah. Jadi itu teman-teman. Apa yang sebenarnya tujuan dari Jakarta Escape. Dan juga tekniknya ya. Oke makasih ya kak. Jangan sama nanti. Ini aku sekarang sedang melakukan pengambilan sampel bersama Kasiska. Sampel ini nantinya akan di awetkan untuk bisa dipolinasikan ke bunga yang lain. Tata cara yang pertama itu. Kalau teman-teman penasaran. Yang pertama yang pastinya kita harus menyiapkan semua peralatan. Kalau kita harus steril. Tangan kita harus udah letirkan alkohol. Udah dicuci pakai alkohol. Terus juga Kasiska mengurangkan sampel-sampel. Dan aku. Enggak. Karena cuma menegak botolnya aja. Nah sebenarnya sarangannya itu bukan karena gimana-gimana. Tapi si amorpopalus itu dia punya getah yang lengket. Jadi kalau nggak pakai serangan tangan pasti itu bakal gatel. Kalau emang kulitnya sensitif. Nah terus juga. Setelah itu. Udah terbuka. Oh iya kan bawahnya nanti bakal dibuka dulu tuh. Di bagian bawah. Di spade bagian bawah. Dibolongin. Kemarin pakai cutter. Cutter steril. Udah dibuka. Habis itu diambil sampel betina ujungnya. Bagian full betinanya. Sama jantannya. Itu akan diawetkan. Di freezer kan. Di suhu minus 2 ke atas. Untuk nanti dipolinasikan ke bunga yang lainnya. Yang kelihatkan, di nelan walk. Jadi tiap kayak mau meluruh sendiri itu kan susteh ya. teman-teman kalau teman-teman bisa lihat di dalam bagian di bagian dalam si amorfoast tanum ini ada ini yang bagian atas tuh putih-putih yang mengeluarkan serbuksar itu si jantannya jadi dia serbuk saringnya di dalam sebuah seperti bulat-bulat itu nanti dia akan keluar dan jatuh ke area betina ini yang bentuknya panjang-panjangnya aku lihatin kemarin yang bentuknya aneh itu dia itu adalah betina teman-teman yang bentuknya merah-merah itu adalah calon buah dan juga si putih saringnya teman-teman nanti bakal di kolinasi atau penyerbukan ke si amorfoast ini tadi kan yang disana tuh yang udah mekar udah kuncik udah kita lakukan pengambilan sampel untuk diawetkan dan nanti akan di kolinasi atau penyerbukan ke sini teman-teman nah nanti kita lihat lagi mungkin kalau ini udah mekar atau semoga aja mekar ya karena kadang ada kemungkinan itu tidak mekar sempurna dan itu untuk kolinasinya sangat susah teman-teman kalau bisa lihat ini tuh dia udah mulai mau mekar banget kan tapi masih belum ada tanda-tanda mekar sampai sekarang oh iya teman-teman juga mau tahu kenapa bisa tahu mekarnya gimana lihat di sini ada kamera-kamera di atas juga ada CCTV itu fungsinya untuk memantau pergerakan eh pertumbuhan si amorfovalus titanum ini teman-teman halo teman-teman Jakarta S.CAP saya Siska dari Jakarta S.CAP dan ini adalah Nadief Suara Entomologis Cili kami baru saja melakukan pengawetan dari bunga amorfovalus titanum di sini kami mengambil sampel dari benang sari dan kepala putih dari amorfovalus titanum tujuannya di sini adalah untuk mengawetkan benang sari kepala putih dan bagian betina dari amorfovalus titanum agar nanti-nantinya bisa dipakai untuk polinasi ke bunga amorfovalus titanum yang lainnya bagi teman-teman yang penasaran ingin melihat bagaimana isi dalamnya amorfovalus titanum teman-teman bisa langsung ke Jakarta S.CAP karena kita buka setiap hari pada pukul 8 pagi sampai 5 sore kami tunggu di Jakarta S.CAP teman-teman ini kalau kita lihat di sini dia gagal ada yang menjadi buah nih nah itu teman-teman teman-teman bisa lihat di bagian dalamnya udah bonyok udah tuh nih luarnya juga bonyok itu karena kemarin polinasinya tidak berhasil dan buahnya tidak berkembang ini bagian bawahnya juga bonyok teman-teman karena kalau bawahnya bonyok itu artinya tidak ada betina yang berhasil untuk menjadi berkembang menjadi buah dan ini kalau teman-teman lihat nih aku pegang ini udah bonyok banget atas juga udah bonyok banget tapi teman-teman jangan coba-coba pegang juga ya karena ini harus berizin terus kalau dilihat juga ini ukurannya udah sangat menyusut teman-teman kalau yang kemarin makar itu kan tinggi besar ini udah sangat menyusut karena emang si serbuk sari dan putih sarinya kemarin setau aku tidak bisa melakukan penyerbukan atau polinasi kepada dirinya sendiri maksudnya kepada individunya ini sendiri jadi harus bunga bangka itu bertukar serbuk sari teman-teman nah itu di bagian dalamnya udah busuk udah gak ada yang berkembang karena kalau di oh ya ini spade nya nih teman-teman ini bagian spade itu bagian betinanya yang kemarin gagal itu bagian si jantannya nanti bakal turun ke bawah melakukan polinasi penyerbukan penyerbukan itu sama aja kalau di hewan kayak perkawinan gitu lah teman-teman teman-teman ini sekarang Amar Popal Sitanum yang raksasa ternyata ini kelihatannya layu disini kelihatannya pasti kayak wah ini udah mekar ternyata enggak teman-teman dia gagal mekar karena kemarin itu waktu aku terakhir kesini udah bau nah tandanya itu kalau udah bau dia udah panas dia itu di dalamnya sistem apa namanya sistem buat temeng biak dia itu udah ber apa ya ber istilahnya udah mulai ber apa ya bermulai lah jadi di dalamnya itu semuanya serbuk sari putik sari semua itu udah mulai karena kemarin udah bau dan kemarin spedixnya sempet patah teman-teman coba sebentar kelihatan nggak ada bekas patahannya tuh tuh dari sini tuh itu spedixnya patah karena emang ternyata kayaknya kalau aku lihat lihat dari hasil pengamatan aku sih itu terlalu berat dan emang si kelopaknya apa ya nggak kuat kayaknya nanggung si spedix yang berat itu kalau se pengamatan aku nggak tahu itu mungkin teman-teman teman-teman yang lebih paham bisa bantu apa ya bantu benarkan aku kalau aku udah salah terus teman-teman itu juga udah dilakukan pem apa namanya pembolongan untuk aku kemarin nggak ikut jadi aku nggak tahu itu mau diambil serbuk sarinya atau mau dipolinasi kayaknya sih dipolinasi sama yang itu tuh teman-teman tuh itu udah layu banget teman-teman kemarin kan tinggi gede sekarang udah bonyok udah apa ya udah pokoknya dia gagal yang itu tapi kemarin kan sempet udah diambil sampel si jantannya jadi bisa di apa namanya bisa dipolinasi kayak gini teman-teman ini aku lagi di berisi kafe sekarang mungkin buat itulah tadi keliling-kelilingnya aku ke daerah segala daerah yang di Jakarta Skaf aku lihat di Jakarta Skaf yang memang keren banget dan teman-teman yuk wajib datang kesini dan mungkin content kali ini cukup sampai sini dulu dan dadah terima kasih